Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi kita teman-temanku dan para sahabatku dimanapun berada Dengan saya Nikostri Naldo Meridian Di channel youtube Petaniko Channel Channelnya Petani untuk Petani Teman-teman dan para sahabat yang baru datang Mohon bantuannya untuk subscribe, like, komen, dan share Dan bagi teman-teman yang telah pernah berkunjung ke channel youtube Petaniko Channel Yang juga telah melakukan subscribe Tapi jangan lupa juga untuk like, komen, dan share Karena seluruhnya itu semua gratis Tanpa pengut biaya Dan itu fungsinya adalah Untuk Supaya channel youtube ini bisa berkembang dengan baik Oke teman-teman dan para sahabat dimanapun berada Pada video kali ini Saya masih membahas seputar budidaya tanaman Mempergunakan karung Mempergunakan polybag Yang bisa dikerjakan di kota Yang bisa dikerjakan di desa juga bisa Teman-teman tidak punya lahan Sekarang Untuk menjadi petani Tidak butuh lahan yang luas Tetapi butuh kerja keras Butuh kemauan Dan Butuh informasi-informasi yang berharga Tapi pada video kali ini Teman-temanku dan para sahabat Saya akan membahas Seputar Pemupukan Dari tanaman-tanaman Yang telah beberapa hari ini Saya upload ke video Boleh teman-teman lihat Dan boleh teman-teman tonton Karena mudah-mudahan bermanfaat Dan sekarang umurnya Sekarang sudah Lebih dari satu minggu Dan saatnya kita untuk melakukan perawatan dan pemupukan Pupuk apa yang saya pergunakan Bagaimana cara Menaplikasikannya Dan apa manfaatnya Teman-teman ikuti Channel youtube petaniko channel ini Video Hari ini Sampai selesai Oke teman-teman Dan para sahabat petaniko channel Dimanapun berada Inilah pupuk yang saya pergunakan Untuk pemupukan awal Dari tanaman-tanaman Yang saya tanam di dalam karung Yang saya tanam di dalam polybag Dan sekarang umurnya Sudah sekitar 13 atau 14 hari Berarti sudah lebih dari satu minggu Dan pada saat ini Kita akan melakukan Pemupukan awal Dari tanaman-tanaman kita Agar nantinya tanaman kita Bisa tumbuh sehat dan kuat Dan bisa menghasilkan buah umbi yang besar Pupuk yang saya pergunakan ini adalah Yang pertama adalah Pupuk yang memiliki kandungan N, P, dan K Dan untuk pemupukan awal Yang banyak saya pergunakan adalah Pupuk yang memiliki kandungan Unsur hara N dan P Unsur hara N dan P nya yang banyak Dan K Itu saya kasih secukupnya aja Karena nanti untuk pemupukan selanjutnya Saya akan Memasukkan pupuk yang memiliki kandungan Atau unsur hara K yang lebih banyak Yang mana pupuk disini Ada sekitar 4 macam pupuk teman-teman Merek dan Merek dari pupuk ini Tergantung teman-teman Tetapi unsurnya yang harus kita lihat Disini saya mempergunakan pupuk Yang pertama adalah pupuk SS Yang kedua adalah NPK Komplit Yang ketiga NPK N16 Dan yang keempat adalah Kronkoli Pupuk ini Memiliki unsur N, P, dan K Tetapi Yang paling saya banyakkan disini adalah Yang pertama adalah SS Yang kedua adalah NPK Komplit Dan NPK N16-N16 sama Kronkoli Itu saya kasih secukupnya saja Dari pada pupuk-pupuk ini teman-teman Dan para sahabat Perbandingannya cukup Mudah teman-teman Perbandingannya adalah Untuk pemupukan awal ini adalah 75% berbanding 35% Karena yang harus kita perbaiki Yang harus kita berikan Nutrisi dari tanaman kita ini adalah Yang pertama adalah untuk memperbaiki Akar, batang, dan daun Dan nanti Baru kita kasih untuk buah Jadi untuk pemupukan awal adalah Untuk memberi asupan gizi Asupan makanan Untuk akar, batang, dan daunnya saja Inilah pupuk-pupuknya teman-teman Dan para sahabat Dan satu lagi teman-temanku Dan para sahabatku Petaniko Channel Dimanapun berada Untuk pemupukan awal ini Saya juga memberi Ini teman-teman Ini adalah garam dapur Garam dapur Dan satu lagi adalah Meriknya sofa Atau micin Apa fungsinya adalah tanaman ini Yang pertama ini memiliki Kandungan Apa namanya itu Monotrium Gulutmat Yang mana ini sangat Dibutuhkan sekali Untuk memperbaiki Pertumbuhan dari Tanaman-tanaman kita Dan begitu juga garam Karena garam ini juga Memiliki iodium Yang juga sangat dibutuhkan oleh tanaman kita Cara pemberiannya teman-teman Tidak boleh banyak Karena Yang namanya garam Diberikan banyak Itu nantinya akan Bisa berubah sifat menjadi Herbisida Dan tanaman kita bisa mati Jadi berapa Dari perbandingannya Garam ini adalah Ini Pupuk ini Sekitar 3 kilogram Cukup Saya kasih sekitar 1 sendok makan Eh 2 sendok makan Dari 3 kilogram Kayak gini Jangan terlalu banyak Kalau nanti banyak Teman-teman Dan para sahabat Dia berubah Menjadi Herbisida Kalau micin Itu secukupnya saja Juga tidak boleh juga Terlalu banyak Karena Kalau banyak Itu nanti Juga akan Over dosis juga Bagi tanaman-tanaman kita Sasa Ajinomoto Itu terserah teman-teman Yang penting adalah Penyedap makanan Atau micin Kasih secukupnya saja Atau 1 sendok Teh juga boleh Lalu kita aduk Teman-teman Kita aduk Menjadi 1 Dan Setelah diaduk Setelah rata Diaduk Semuanya Dan saatnya Kita akan melakukan Pemupukan Yuk Ikuti terus Videonya Sampai selesai Oke teman-teman Dan para sahabat Sekarang kita melakukan Pemupukan Terhadap bawang merah Kita ini dulu Teman-teman Bersihkan Seluruh Gulma Yang berada Di Di tanah-tanah Dari tempat Penanaman Tanaman Kita ini Lalu kita Kasih sedikit lubang Kayak gini teman-teman Jarakkan sedikit Dari Batang tanaman Yang akan kita kasih Kasih sedikit Tidak boleh banyak Teman-teman Cuma sedikit Kayak gini Ini adalah Pemupukan Pemancing Supaya dia tumbuh Sehat Begitu juga Disini Kita kasih Juga sedikit Kayak gini Kita timbun Fungsinya Supaya nanti Pupuk yang disini Tidak terbawa oleh air Dan juga bisa cepat Diserap oleh Tanaman kita Begitu juga Seterusnya Ini adalah Tumpang sari Teman-teman Ini jahe Jahe dengan bawang merah Jadi pupuk ini Sangat dibutuhkan Sekali oleh tanaman Karena Inilah sumber Makanan Dari tanaman kita Apabila tanaman Kita kasih Asupan gigi Asupan makanan Dan perawatan yang baik Maka dia akan Tumbuh dan subur Dan akan memberikan Hasil yang maksimal Kepada kita Itu adalah Kunci dari Menanam tanaman Tanaman teman-teman Dan para sahabatku Dimanapun berada Ini nanti Setelah Berumur 25 Atau 35 hari Kita lagi Kasih pupuk Khusus untuk Pembesaran umbi Dari bawang merah Ini Bawang merahnya Dan ini Cabai teman-teman Cabai kita kemarin Ini nanti Juga akan Kita kasih juga Jahe Pupuk dulu Teman-teman Sudah cepat Sehat Disini Siput atau teong Sangat Banyak teman-teman Jadi batangnya Sudah habis Makannya Nanti kita Sisip lagi Jangan terlalu Dekat Dan jangan Terlalu jauh Kalau dekat Nanti Pupuk ini Cepat diserap Oleh akar Dan Nanti Pertumbuhan Dari cabai Kita juga bisa Terganggu Dan ini terong Teman-teman Dan para sahabat Terong Jadi kalau teman-teman Dan para sahabat Yang juga Dimanapun berada Tidak punya Lahan Bisa mencobanya Kayak gini Jadi nanti Kita tidak akan Menjerit lagi Dengan harga Terong yang mahal Harga cabai yang mahal Bawang yang mahal Tetapi Kita tidak bisa Memproduksinya Sendiri Dan kita tidak Membeli lagi Ini Terong ini Sekitar 15 batang Cabai 15 batang Dan bawang merah Ini Banyak teman-teman Sekitar 100 karung Kira-kira Jadi nanti Hasilnya Lumayan banyak Jadi untuk Kebutuhan Dapur kita Akan terpenuhi Dan tercukupi Dan kita tidak akan Membeli bawang merah Dalam Waktu Sekitar 2 bulan Atau 3 bulan Oke teman-teman Dan para sahabat Petani ke channel Mudah-mudahan Video kali ini Bermanfaat Dan bisa Memberikan Inspirasi kepada Teman-teman Boleh mencoba Boleh memaplikasikannya Mudah-mudahan Bermanfaat Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Subscribe Like And Comment Share Bagi Apabila Channel youtube Ini bermanfaat